Alien Halo Buklovers Wih, biar suaranya gak Kayak Teredam gitu Buka Maskernya, nah Lebih ngejreng kan Ngejreng, oke Halo Buklovers Balik lagi bersama gue Rio Di video kali ini kita akan bahas buku ini Se Disorder Dan kita bumper Nah, buku yang gue bahas itu ada Ini Disorder, gue buka sampulnya Kalian bisa lihat sampulnya lebih jelas Kalau gue buka, karena ini blur Kurang lebih kayak gini nih Tuh, kecekan Nah Mungkin Sebagian udah tau kali ya, karena ini Buku sering seliweran Kalau kalian pengguna Instagram Follow akun Benerbit Pasti sering tuh seliweran Wah Disorder, disorder Pandemi Corona Virus Dan sebagainya Yap Ini adalah novel sci-fi Yang ditulis oleh Akmal Naseri Basral Basral Ya, semoga gue bener Mengucapkan namanya Dan jujurannya itu Disorder Dan ini tentang pandemi Pada tahun 2026 Ini sekarang 2021 Jadi sekitar 5 tahun mendatang Istilahnya Di masa depan nanti Distopian Bukan distopian juga sih Maksudnya Ya, fiksi gitu lah Fiksi masa depan Sci-fi gitu Tentang pandemi Tentang wabah penyakit Pakebluk Pakebluk Bahasa Indonesia Pakebluk kan Pokoknya gitu lah Nah Disorder ini berkisah Tentang pandemi Yang dialami Oleh seluruh dunia Pada tahun 2026 Aktor atau karakter Utama disini Merupakan seorang dokter Asal Indonesia Yang bernama Permata Pertiwi Yang Dia merupakan Seorang dokter Virologi Tentang virus Tentang Apapun itulah Yang Gue gak ngerti apa Gue bukan orang dokter Karena Di buku ini juga banyak Istilah-istilah Kedokteran Science Dan sebagainya Yang dibahas Dan kalian harus Menyediakan 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 Seperti kayak Google Kamus Atau apapun itu Untuk mencari makna-maknanya Jadi itu adalah Kayak salah satu Yang gue notice disini Karena Ini tentang sci-fi Tentang pandemi Science Tentang virus-virus Istilah-istilah ilmiah Gitu Ada Kayak Mereka menyebutkan Nama virusnya Kayak Coronavirus Nah Kalau kita kan Ya Coronavirus Tapi mereka Menggunakan Istilah ilmiah Lain Kayak K5N1 H1N1 Singkatan-singkatan Ilmiah Pokoknya kompleks Istilah-istilah ilmiah Ilmiah Lidah gue Ilmiah lah pokoknya Lidah gue Gue juga sampai Bingung Pengen nyebutinnya Gue juga gak inget Istilah ilmiahnya Apa Saking susahnya Dan Masalahnya itu adalah Gak ada footnotenya Biasanya itu kan Kayak Ada Kayak footnote Di bawah Itu gue sangat Tidak menemukan Menemukan juga Tentang-tentang hal lain Yang bukan Bener-bener istilah ilmiah Yang pengen gue tau Jadi kayak Kalau pengen Bener-bener ngikutin Baca buku ini Kalian harus Setidaknya menyiapkan Google search Kamus Atau sejenisnya Yang biar Nyambung gitu Ceritanya Selain itu Selain kayak Ceritanya tentang Pandemi Pandeminya itu Yang Kalau sekarang kan Coronavirus Yang dikabarkan Dari kelelawar Dan sebagainya Nah Kalau di Sci-fi buku Disorder ini Itu Merupakan Kayak Evolusi Bukan evolusi Mutasi Dari sebuah virus H1N1 Alias flu babi Yang dulu sempat heboh Di awal tahun 2010an Tentang flu babi Dimana ya Memang penyebarannya Dari babi Terus Virusnya ini Punya sebutan lain Yaitu Swain Origin Influenza Virus Dengan Mutasinya itu Kodenya 26 Sesuai tahunnya Tapi kayak Aslinya itu Mirip-mirip H1N1 Miripnya Flu babi Dan Pandemi pertama ini Muncul itu Di beberapa negara Sekaligus Karena ini ada Konspirasinya Ada Elite global New order Dan sebagainya Dan ya Seru sih Seru Jadi kayak Ada sekelompok Perkumpulan gitu Yang bisa dibilang New world order Elite global Atau apapun Gitulah kalian sebutnya Tentang konspirasi Kelompok konspirasi ini Mereka yang Merencanakan pandemi ini Mereka ini Terdiri dari Lima orang Pokoknya ahli-ahli Setiap bidang mereka Masing-masing Terus ada Lima orang lagi Ini dari tokoh-tokoh Agama Yang bisa dibilang Mayoritas Atau pokoknya Lima tokoh agama Yang Lima paling besar Di dunia Dan mereka berkumpul Dalam sebuah kelompok Yang disebut TGO Iya sebutannya TGO TGO itu Singkatan dari The The Grand Order The Grand The Grand Order Kalau gak salah The Grand Order Ya gitu lah Jadi kayak The Grand Order Nah mereka ini Dipimpin oleh Seorang yang disebut Guru Cuman guru ini Bukan guru spiritual Atau guru apa Cuman kayak Sebutan aja Julukan aja Sebagai pemimpin Kelompok tersebut Jadi mereka kurang lebih Sebelas orang Dan mereka ini punya Kayak bawahan-bawahan lagi Misalnya di negara ini Mereka punya kayak Secret-secret Organization Yang diam-diam Melaksanakan ini Melakukan Penderitian ini Dan itu Atas perintah dari Sepuluh Pengurus utama Dan satu pemimpin gitu Hingga akhirnya Mereka ini mutusin Ya Wah Sudah saat ini 2026 Udah Seratus Tahunnya Terbentuk Organisasi Dan kita harus melakukan Perubahan Dan ya Lepas virusnya Dan itu adalah Mutasi Virus flu babi Yang mereka kembangkan Oleh peneliti Di kelompok mereka Gitu lah Dan mereka Seperti ini Serentak di beberapa Negara sekaligus Sehingga Ya dunia kelabakan Cuman akhirnya Bisa dicegah Karena Vaksinnya Dibuat gitu Cuman ya Agak terlambat Karena penyebarannya ini Lebih heboh Dari virus corona Dan Peluang selamatnya Itu kecil banget Karena Ini Kayak Lo Terjangkit Dalam waktu Kurang dari seminggu Lo bakal Kayak Demam Menggigil Gagal organ gitu Paru-paru Terutama Dan ya Meninggal Bisa survive itu Beruntung-untungan Kalau punya kekebalan tubuh Dan sebagainya Dengan kondisi Lengkungan Ini cukup seru sih Seru banget Karena ada konspirasinya Ada pandeminya Ada virusnya Ada teknis-teknis Tentang virus Dan sebagainya Dan wah Cukup oke banget Malah menurut gue Karena Membuat kita Tercerahkan Untuk beberapa bagian Terutama tentang Konspirasi Tentang kayak Wah Sebenarnya Pembuatan vaksin itu Tujuannya untuk uang Terus ada teori Tentang bahwa Virus ini Sengaja dibuat Biar dapat uang Dapat cuan Atau virus ini dibuat Untuk mengontrol populasi Ada konspirasi Konspirasi Kapan lagi kan Baca Buku yang ada Bumbu-bumbu Konspirasi Sci-fi Fantasi Terus ada Bumbu cinta-cinta juga Karena tokoh utamanya Dokter Permata ini Dia punya hubungan Dengan seorang Rekan Ketika SMA Dan dia ketemu lagi gitu Ketika pandemi melanda Oke banget sih Gaya penulisan Wah selesai ini dalam satu hari sebenarnya Satu hari gitulah Kayak Pagi gue buka Malamnya gue selesai Ya Setelah kayak sehari Ngerjain Kerjaan-kerjaan Sampingan di siangnya Malamnya gue full baca Sehari selesai Dengan jumlah halamannya Cukup tebel 400an 470an Dan satu hari Sekali duduk selesai Karena Bisa dibilang ini Pesternal nagih Baca gitu Saya harus baca Gue pecinta sci-fi Terus kalau dibumbui-bumbui Dengan konspirasi Dan sebagainya Dan ada hubungannya Dengan dunia kita sekarang Itu sangat Wah menggoda banget Apalagi kalau mungkin Siapa tahu Kapan-kapan muncul Kayak konspirasi Alien Wah Terus seru tuh Gue suka juga tuh Ya ini dia Disorder oleh Akmal Naseri Basral Dan ya Sebagus itu bukunya Gue suka banget Ini juga Di belakangnya Bahkan ditampilin-tampilin Pujian-pujian Dari penulis-penulis Editor Dan sebagainya Tokoh-tokoh Kayak Dilestari Ukimadasari Terus Pokoknya tokoh-tokoh lain Yang gue kurang kenal Cuman dua itu Yang gue notice Dari dunia kepenulisan Ada dua Yang dikatakan sangat bagus Dan gue setuju Sangat bagus Ada sisi penulisan Teknis-teknis Penulisan bahkan teknis Tentang informasi Tentang kesehatan Dan sebagainya Bindang medis Juga oke banget Ya Tapi kalian harus Cukup usaha dikit lah Untuk cari tahu Bahasa-bahasa Ilmiah Teknis Tentang kesehatan Dan sebagainya Bahasa latin gitu Tentang penyakit Tentang bahan-bahan kimia Dan sebagainya Yang ada disini Dan ya Itu Kalian lebih review gue Kayak gitu Seru banget Seru banget Seru banget Seru banget Ini satu hari selesai Dan ya Bye Sampai ketemu Di video gue berikutnya Bidu conmumis Sub indo by broth3rmax